Dan saya pernah mengangkat reok besar itu yang beratnya mencapai 50 kg. Saya saat mengangkat reok yang beratnya 50 kg itu, saya takut mas. Takut kalau tidak kuat mengangkatnya, karena reoknya besar banget itu. Itu enggak ada mas, ritual-ritual itu mas. Itu adanya zaman-zaman dulu, sekarang sudah sejak terpakai itu mas. Asli dari proses hatiannya itu sendiri mas. Reok atau Reok Reok adalah tanah tradisional Indonesia, entertainment folk yang mengenai elemen magis. Ini tanah ikonik yang menjadi asosiat dengan regensi Ponorogo. Reok Ponorogo beritahu kisah sebuah perang mitis. Tanah panggilan adalah karakter yang berpengaruh. Semua panggilan itu memakai mas yang beratnya yang menangkan dengan menggantikan panggilan yang beratnya. Itu rasanya nyeri digigit dan di leher. Dan saya sudah melakukan seperti ini sudah lima tahun. Latihannya dulu dikasih anumas. Kan ada bambu dibentuk, nanti dihalusin, terus digigit. Belakangnya itu dikasih kerean sumur itu loh. Dikasih tali, dikasih pemberat. Dari agak berat, nanti kalau sudah lancar, ditambil beratnya lagi. Nanti terus-menerus, kalau sudah agak bisa, belajaran main di panggilan langsung. Nanti kalau panggilan langsung sudah enakan, baru lanjut ke panggilan yang agak besar. Itu terus berposes selama bertahun-tahun. Jadi tidak bisa kalau langsung panggilan besar itu tidak bisa, mas. Pelan-pelan menuju ke suksesan gitu. Rizky mula mempelajari reok hanya 5 tahun lalu. Panggilan yang lebih mudah bisa mempunyai ke suksesan yang lebih tinggi. Satu dari mereka adalah Heru, yang memulai belajar reok lebih dari 2 tahun lalu. Dia sekarang mempunyai pekerjaan di mana dia membuat reok mas. Kalau reok kan ya rata-rata, di rata-rata yang dewasa itu 50 lah. 50 dimuatin orang atasnya itu sekitar 80. Berarti 1, 30 sekitar, 1 kental lah, 1 kental 30 ada lah. Dulu ada latihannya, mas. Latihannya yang pertama latihan angkat beban. Kedua, latihan angkat reok itu sendiri. Ya pertama kalinya gigi itu sampai goyang-goyang itu biasa. Yang namanya kecetit, kecetit itu keselio gitu loh. Itu biasa. Ketika terus-menerus berulang kali menggunakan beban itu, itu jadinya terbiasa. Sebenarnya kalau nggak pernah ya perat, nggak mampu, tapi kalau terbiasa sudah. Sudah terbiasa. Harus ada konsisten, terus harus disiplin, dan menjaga fisik itu yang pertama itu. Semoga reok ini bisa lebih maju ketika dikirim ke luar negeri, ketika dikirim ke istana negara, ketika dikirim ke Arab Saudi, ketika dikirim ke Malaysia, Filipina. Bangga sekali. Bangga sekali dalam arti hobi ku reok zaman bihan ternyata bermanfaat. Saya bangga banget, Mas. Soalnya saya dari tidak bisa, dilatih bisa oleh guru saya, sedikit demi sedikit, dan sekarang saya alhamdulillah bisa, sukses tampil, dapat bisa tampil di istana negara itu. Itu nggak sembarangan orang bisa tampil di situ, Mas. Jadi reak itu istimewa banget bagi saya. Itu sesuatu yang saya tidak pernah melihat, karena sebenarnya saya melihat dan lain-lain tradisional dari Indonesia. tetapi ini sangat unik, jadi saya sangat gembira untuk dapat melihatnya lagi, even untuk Penutupangrebek Surro. selamat menikmati. Terima kasih.